Hukum, bikin aja semua saya gak telepon Udah gitu kita sambungin aja satu sama lain saya gak telepon kan Yaudah bebas merdeka langsung Tapi gini, ada masalah di frekuensi loh ini Ini frekuensi masalah ya Kalau anda ngoperasikan ini buat operasional beneran Harus minta izin ke bapak-bapak yang ada di ruangan ini Eh gak sih, ke kantornya Bagian apa sih? Sumber daya, ya ada bagiannya bukan bagiannya Pak Bapak Bagian lain lah, bagian sumber daya Jadi harus punya izin Yang punya izin pada hari, yang bisa minta izin pada hari ini Namanya operator telekomunikasi Kalau saran saya, coba bikin kerjasama aja sama operator telekomunikasinya Eh kita punya teknologi seperti ini, bisa dong Gimana lah, atur-atur aja ngomongin gimana gue gak tau Gitu kira-kira ya Ya terus Aduh, gak denger gue Kedepan, kedepannya, kedepan, kedepan Kenapa bikin program Sini-sini, pake mikrofon ya VJ Hangteno, video jog ya Begini Pak Oh mic di atas bisa? Ya untuk soal OpenBTS nya itu, kalau misalnya di gunakan secara local, apakah bisaan berarti harus pake server sendiri gitu? Maksudnya untuk armanya Dari tadi pake server sendiri? Pakai server sendiri gitu Tapi kalau nanti pake operator ya bisa juga Oh bisa aja lah di atur-atur itu Programming aja Terus yang terakhir, masalah bandwidth nya? Untuk apa, seandainya kalau bisa digunakan sebagai komunikasi internet juga? Oh, oke Ini masih dalam pengembangan Ini masih dalam pengembangan Dia cuma bisa Voice sama SMS saja Untuk 3G nya Source Code nya lagi dikembangin Ini bisa buat tugas akhir gitu Tapi saya masih warnin dulu ya Yang buat 3G nya itu kira-kira tugas akhir S3 Hehehe Oke, tapi keren Kalau ada bisa di S1 bisa bikin ini keren Langsung S3 aja dosenya kalah semua dijamin lah Gak ada yang bisa dosenya Saya aja gak bisa Gitu Oh iya, begitu aja Oke, kasih Pak Tapi ada, ada temen-temen yang di, di internasional, di luar negeri yang mulai Saya nyoba bikin supaya bisa 3G Jadi bentuknya software semua ini Gitu ya Beres Ya, silahkan Lu, 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 lu yang mana yang, yang nanya ada Mau lanjut atau, mau lanjut atau... Emang bisa lanjut? Oh, gak bisa, yaudah Dia sih mau lanjut Oh iya, sebetulnya Silahkan Ya, dia yang ngatur, dia yang ngatur Ya, dia yang ngatur Oh, Pak Asar Ya, ya, ya Wah, berapa yang gue urus aja nih Langsung di tempat bisa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Ini orang Makassar Kalau Makassar Ya, karena sama-sama Makassar saya ikut bertama pas nama Makassar Eh, perkenalkan Pak Ono Saya kan dulu di direktur standarisasi ya Eh, eh, dulu ada kebijakan memang pemerintah khusus untuk di krekenis 2,5, apa? 2,3 Hah? 2,3 untuk industri yang lebih 2,3 buat itu YMAX YMAX, ya Yang ini kan Pak Ono mengembangkan OpenBTS yang mana Memang, eh, ini sudah Jaringannya sudah merebak dan Untuk mengendalikan industri besar kan Ya, tahu sendiri kan bagaimana susahnya ya Untuk? Untuk mengendalikan operator besar ini Oh, mengendalikan operator besar Untuk merubah image untuk masuk ke sini kan susah Susah ya Susah ya, pemberitahnya susah ya Ya Tetapi kan Ada banyak operator besar yang di frekuensi-frekuensi lain Seperti di 3,3 Oh, operator-operator kecil kan usahnya Di 3,3 Di 2,3 Dan ada juga di frekuensi 2058 sampai 20 Sekian atau Oke Dan itu sudah ada operatornya Sampai saat ini kan Mulai dikatakan Pengembangan jaringannya Belum maksimal Karena Karena Kemampuan modalnya Untuk membangun itu Tidak Tidak cukup barangkali Ya Nah tentu perlu dibukun dengan industri Yang Bapak kembangkan ini Kenapa Yang ini melirik Susi masih ilmu Arti ilmu yang dikembangkan ini Untuk bisa di Bisa di Nah kenapa gak melirik Frekuensi-frekuensi yang gitu Misalnya Di 3,3 Di 2,3 Dan 2052 Untuk Bisa mendorong ke arah sana Karena Dia butuh Saya melihat Pasti Kalau ada Teknologi yang murah Seperti yang dikembangkan ini Kemudian ditawarkan mereka Saya yakin Akan masuk ke sana Kalau masalah spesifikasi Saya dulu waktu direktur standarisasi Pak Kalau memang ada industri yang bisa mengembangkan ini Saya dukung semua spesifikasinya untuk lolos Di 2,3 Dimanapun frekuensinya Khusus untuk yang baru-baru itu Karena Kalau misalnya DJSI memang Karena itu sudah global standar yang selama ini Itu Pak Iya Ini Jawabannya kira-kira gini sih Saya sih tukang ngopre Jadi Di 2,3 juga Bikin juga sih sebenarnya Cuman Masih pakai yang wifi Pak Wifi kita turun di 2,3 Jadi ada Kalau mau pakai Wimax Lebih mahal jatuhnya Konsekuensi di wifi Itu jumlah Pelanggannya masih lebih dikit Kalau yang ini Terus terang dulu Teman-teman operator Sudah mulai melirik Sebetulnya Jadi kayak Excel Segala macam Mulai hubungi kita Mereka mulai nanya Ini teknologinya gimana sih Boleh gak kita belajar Ya dengan senang hati dong kita kasih ya Ilmunya ya Supaya mereka Bisa invest dengan harga yang lebih murah Kalau itu sudah terjadi Si operator kan akan Beli alat bukan dari Siemens dari Nokia dan sebagainya Mudah-mudahan bisa beli alat Dari yang buatan Republik Indonesia Mudah-mudahan harganya Jadi lebih murah Mudah-mudahan Pulsanya lebih murah Kira-kira gitu sih Jadi itu sudah terjadi juga Dengan operator yang di SM terjadi Kalau yang di 2,3 Kita sebenarnya juga Memang Tapi bandel ya Itu 2,3 nya Soan Belum minta izin Tapi bukan wifi Eh bukan Wimax Kita masih yang pakai wifi Anak-anak bikin Bikin juga sih Prosedurnya harusnya Minta izin dulu ya Oh kenapa kita gak persis sama dengan yang dipikir sama kominfo ya Ya Kalau mau didukung produknya Buatlah yang sesuai dengan regulasenya Wimax Peruntukkan memang 2,3 diperuntukkan Wimax Ya ikutin kan Kemudian Di 2,4 Kita peruntukkan untuk wifi Buat Kemudian ada juga di frekuensi lain Di 2,0 Sekian Ada 30 MHz itu Jason juga Di 900 kita pakai Jason Sesuai dengan regulasi Iya Itu maksud saya kan Yang belum Terbangun dengan Masif ini Seperti Di frekuensi Wimax Oh ya masih kosong-kosong Masih kosong-kosong Ini Industri bisa masuk Industri baru bisa masuk disitu Itu Pak Setuju Cuman Wimaxnya masih mahal Ya Pak Chipsetnya mahal Masih murahan wifi Apalagi wifi And murah Asli murah banget Jadi Ya kan tau sih Kita orang lapangan ya Orang lapangan sih Sederhana cara mikirnya Cari chipset yang murah Yang performansinya tinggi Ternyata Wimax itu terlalu mahal Cuman Konsekuensi chipset murah Performansinya tidak Sebagus Wimax Wimax kan bisa Usernya banyak Segala macam ini Usernya cuma 20 Kira-kira kayak gitu Kalau banyak ngobrol sih Kayaknya ya Pak Ya Eh ini Pak Ashar Dikasih buku udah bilang lo Belum Sebentar Ini saya pegang dua Ya siap Nanti dikasih bukunya ya Oke Kalau tidak Saya kasih anak saya Bukannya yang jewek Satu Mungkin Itu belakang banyak yang ngacung Depan banyak yang ngacung Luar sadir Tapi kayaknya Pak Iwan Oh yaudah Kayaknya Pak Iwan Dicocok nih Silahkan Pak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Pak Ano Tadi 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 Saya minta Bukunya Pak Ano Terima kasih Tadi 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 Saya lihat Open BTS ini Frekuensinya bisa diatur ya Pakai software Bisa Ini artinya ada semacam potensi gangguan yang mungkin bisa dilakukan oleh Open BTS menjadi fake BTS Emang itu? Itu pertanyaan saya Emang bisa? Potensi gangguan ini bisa mengganggu availability ataupun interception Yang kedua Artinya ini masih mungkin itu Pak ya? Oh sangat mungkin Ganggu mungkin Gampang Gampang Orang itu gampang banget Sudah langsung dijawab Kemudian Yang kedua Pak Di dunia virtual itu kan ada Honeynet Waktu itu kan Kita berketentingan Untuk menjaring malware Memungkinkan gak Untuk Apa Open BTS ini Dibangun Kalau tadi Menyambung pertanyaan yang pertama kan Sebetulnya ini bisa berfungsi sebagai Fake BTS Yang sifatnya sebetulnya Bisa dibangun secara virtual juga Artinya dari sisi network itu kan sebetulnya Kita mengenal ada Honeynet Ada Honeynet Ada Honeypot Mungkin enggak Misalnya ada Honey BTS Sehingga memungkinkan Kita Bisa menjaring Malware di sisi mobile Ini nih Saya kasih lihat aja langsung ya Iya boleh Bagaimana cara Mudah-mudahan Ini pertanyaan Buat teman-teman yang lain Pertanyaan Pak Iwan itu kira-kira Pertanyaan gini Kalau di jaringan Ada namanya Honeynet Honeypot Segala macam Itu kira-kira Kita bikin server Bohong-bohongan Supaya si hacker nyerang ke server itu Nanti kita bisa nangkep semuanya Apa yang dilakukan si hacker Selain macam Kira-kira kayak gitu-gitu yang di jaringan ya Kalau di Seluler Kalau saya mau ngoperasikan ini jadi Apa sih namanya Honeynet Honeynet HoneyBTS Bisa juga Saya bisa rubah Tadi kebelahan saya nge-setnya jadi Excel E-Excel E-Excel lagi Singtel Saya bisa rubah ini jadi Excel Telkomsel Segala macam Suka-suka saya sih Sumpah Itu gampang banget Tapi Oh saya kasih warning dulu Tapi ya Kalau anda main ginian Dan melakukan Merusak jaringan telekomunikasi Urusannya Berapa Pak Bang Bang Berapa tahun Cuma 6 tahun Penjara Dan atau denda 1M Jadi Apa yang saya kerjakan disini sekarang Kalau anda yang kerjain 6 tahun penjara Dan dendam 1 miliar Gitu ya Tapi karena anda yang kerjain Di depan direkturnya langsung Gak masalah Oke Saya jadi super user dulu Ini mulai dari nol banget nih ya Ngeblank banget View zoom in View zoom in Biar belakang bisa lihat ya Ini saya gedein Oke Saya kasih IP nya ETH 0 Saya bikin Inilah Saya Di jaringan saya Saya bikin Supaya sentral teleponnya Ada di 192.1803 Ini saya boot lagi Jadi perawatan Analog telepon adapternya Saya booting Supaya diregister Nantinya Asterisk saya nyalain ETH 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 Do D Asterisk Restart Oke BTS belum saya nyalain Sekarang saya pengen ngasih lihat Gimana caranya bikin Fake BTS Nanti kalau udah fake Ya udah Orang ketipu Gampang Tipunya Oke Sekarang Caranya Bentar Bentar ya Ini Puan BTS Saya masuk ke Daftar channel frekuensi Ini Jadi Cari Catatan MNC Sama MCC Indonesia Nah ini MNC Sama MCC Indonesia Konfigurasinya Ada disini Saya kasih lihat dulu Konfigurasinya Jadi Jadi saya Bikin Semua Source code Open BTS Di dalam Folder User Local Source Open BTS 2.6 APPS Enter Kalau saya LS Ini source code Termasuk Konfigurasinya Disini ada Open BTS Konfig Konfigurasinya Cuma Text file Itu yang 2.6 Nanti kalau 2.8 Agak lebih ribet Bentuknya Udah Database Maka SQLite Kita lihat Text file Oke Oke Jadi ini Konfigurasinya Open BTS Sederhana Dalamnya Sederhana Cuma Text file Sekarang Saya masuk Ke Urusan GSM 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 Sebuah BTS Kita harus Ngasih Tahu BTS Ini Punya Negara Mana Disini Ada Mobile Country Code Disini Saya Tulis MCC 525 Oke Terus Mobile Network Code MNC Saya Bikin 01 MCC 525 Adalah Singapura 01 Adalah Singtel Terus Saya Tambahin Lagi Disini Short Name Saya Kasih Nama GSM Short Name Saya Bikin Singtel Kalau Saya Pengen Rubah Supaya Jadi Excel Atau Dari Telkom S Atau Jadi Apa Lihat Aja Disini MCC 510 00 PSN 510 01 Indosat 510 02 Star One Ada Disini Semua Jangan Khawatir Ini Semua Ada Di Wikipedia Terbuka Semuanya Keren Ya Keren Saya Sengaja Tadi Maka Singtel Jadi Kelihatan Bahwa Saya Bukan Operator Indonesia Kelihatan Disengaja Sengtel Kalau Saya Merubah Saya Kurang Ajar Mau Jadi Apa Telkom Misalnya Gampang Ini Kan 510 10 Yaudah Ini Saya Ganti Disini Telkom Sala Ketipu Semua Bentar Lagi Saya Ganti Ya 10 Nah Ini Diganti Aja Telkomsel Biasanya Namanya T-cell 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 Gini T-cell Gitu Yaudah Saya Save Kalau Saya Start Open BTS Dia Langsung Jadi Telkomsel Tapi Sebelum Saya Start Open BTS Saya Harus Jalanin SMS Server Dulu SMS Server Jadi Cara Jalanin Saya Terangkan Di Ters Buka Dulu Ya Semuanya Diterangin Disini Sisi sebenarnya Biar Biar Kelihatan Masuk Sini Lagi Open BTS Oke Mengoperasikan Open BTS Diterangin Disini Biasanya Yang saya kerjain Sebelum Diterjain Itu semua Saya Ping Dulu Ping Dulu Ke USRP Ini Bisa Saya Ping Nggak Saya Ping Nih Ping Ping Oke Belum ada Respons Bentar lagi Respons Ini Respons Berarti Ada Hubungannya Bagus Dengan USRP Nggak ada Masalah Terus Saya Ini Asterisk Sudah Saya Jalankan Sekarang SMS Server Saya Jalanin Cuma Gini Doang Jadi Banyak Cuma Copy Paster Doang Harusnya Masukin Ke Otex Ekbat Kalau Di Windom Ini Udah Sekarang SMS Server Udah Jalan Sekarang Saya Masukin Ke Open BTS Kalau Saya Nyalain Jalan Dia Jadi Telekom Cell Masalahnya Kalau Saya Jadi Telekom Cell Langsung Kayak Gini Kita Nggak Bisa Bedain Ini Bts Sama Telekom Cell Yang Bener Nggak Kelihatan Langsung Jadi Di Handphone Kita Nggak Bisa Lihat Langsung Gitu Saya Nggak Jalanin Dia Saya Ngasih Lihat Disini Ada Spectrum Analyser BTS Punya Alat Ini Bisa Kita Ganti Programnya Supaya Jadi Spectrum Analyser Cukup Dengan Jalan Satu Program Seperti Ini Spectrum Analyser Harganya Mahal Kalau Yang Ini Murah Banget Jadinya Saya Jalanin Oke Bentar Cepat 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 Nah Ini Spectrum Analyser Keren Saya Hold Pick Kita Bisa Lihat Channel Yang Dipakai Yang Mana Aja Jadi Supaya Kita Mengurangi Interferensi Kita Tentuin Channel Open BTS Di Daerah Yang Nggak Dipakai Gitu Channel Yang Sebelah Sini Kiri Itu Punyanya Indosat Yang Tengah Kalau Nggak Salah Telkomsel Yang Paling Ujung Sebelah Yang Sebelah Gede Banget Itu Excel Gitu Jadi Kita Bisa Lihat Channel Yang Penuh Yang Mana Dari Spektrum Analyser Ini Jadi Kita Nanti Kalau Jalanin Open BTS Spektrum Dijalanin Dulu Kita Lihat Frekuensi Mana Yang Kosong Ubah Frekuensi BTS Ini Sesuai Dengan Frekuensi Kosong Tabel Tabelnya Ada Ada Di Ini Sudah Saya Keluar Dulu Tabelnya Ada Disini Ninta Ntar Ntar Oke Saya Masuk Kebawas Sini Lagi Catatan Channel Frekuensi GSN Oke Ini Ini Semua Channel 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 Yang 900 Soalnya Semua Channel Ada Daftarnya Jadi Disini Ada Daftarnya Untuk Channel 900 Jadi Di GSN Sudah Ada Nomor Channel Nomor 1 Channel Nomor 1 Ada Nomor Channel Ini Frekuensinya Berapa Ada Jadi Kalau Kita Lihat Di Spektrum Channel Frekuensi Yang Kosong Berapa Kita Cari Kanal Berapa Kira Kira Gitu Jadi Kira Kira Gitu Caranya Oke Ini Juga Jangan Khawatir Ada Di Wiki Dan Sebagainya Jadi Semua Informasi Ini Tersedia Di Internet Kalau Kita Mau Cari Cari Mau Baca Baca Terus Terang Aja Ini Saya Belajar Sendiri Nyari Sendiri Kayak Gini Kalau Enggak Gak Tau Channel Nah Kanal Ini Setelah Kita Tau Kanal Channel Yang Kosong Kanal nya Berapa Kita Set Disini Nih Disini Kata Kucinya Adalah ARFCN Oke Sekarang Diset ARFCN Di 51 Kalau Kita Merubah Channelnya Ganti Angka 51 51 Adalah Frekuensinya Berapa Bisa Dilihat Disini 51 Adalah 900 Poin 2 5 4 5 4 95 Ini Jadi 900 Poin 2 Mega Herts Ini Upling Down Beda Jadi Dia Mancar Sama Nerimanya Di Beda Frekuensi Upling Nya 900 Poin 2 Down Link 945 Poin 2 Jadi Upling Down Link Beda Jadi Dia Mancar Sama Nerima Di Frekuensi Yang Lain Dengan Cara Itu Kita Bisa Ngomong Simultan Bisa Dengar Sambil Ngomong Karena Dia Beda Upling Down Link Kira Kira Gitu Cara Bekerjanya Si GSM Gitu Ya Jadi Kalau Bikin Fake Gampang Banget Cuma Kayak Gitu Udah Gitu Orang Ketipu Masuk Ke GSM GSM Ya Udah Karena Dia Udah Voip Kita Udah Pegang Semuanya Mau Dilihat Dian Telepon Kemana Kek Mau Dilihat Suaranya Mau Disadap Kek Bisa Semua Udah Bebes Santai Jadi Jadi Paling Gampang Nanti Kalau Mau Bikin Fake GSM Jalanin Ini Didekat Misalnya Rumahnya SBY Misalnya Jangan Ngerjain Kayak Gitu Ya Berapa Tahun 6 Tahun Penjara Dan Atau Denda 1 Miliar Saja Gitu Ya Peres Aman Aman Ini Sudah Tergantung Ilmu Yang Di game Open BTS Kalau Yang Ilmu Yang Open BTS Masih Blow On Kita Bisa Pas Nelfon Pas Nelfon Nelfon Keluar Nih Akan Kelihatan Waktu Nelfon Keluar Itu Yang Keluar Bukan Nomor Kita Soalnya BTS Ini Pas Keluar Itu Pasti Dia Pake Nomor Simkan Dia Pasang Simkan Lagi Buat Keluar Jadi Yang Keluar Nanti Nomor Kita Nomor Lain Jadi Ketahuan Luh Kok Nomor Jadi Beda Di Sebelah Sana Itu Pasti Maka BTS Lain Jadi BTS Jadi Kaya Proxy Soalnya Gitu Itu Kelihatan Jadi Kalau Mulai Kaya Gitu Matiin Pasti Kita Masuk BTS Yang Salah Kira Kira Kaya Gitu Di Open BTS Ini Tadi Saya Program Open BTS Ini Kalau Orang Register Dapat SMS Ya Tapi Itu Gampang Tapi Kalau Operator Open BTS Belun Jago Usernya Dapat SMS Welcome To Open BTS Gawat Langsung Kira Kaya Gitu Apalagi Susah Kalau Lihat Gini Aja Susah Asli Susah Kalau Kaya Gini Aja Tadi Kaya Singkel Beneran Udah Susah Bingung Ya Maka Doa Aja Mudah Mudah Bahasa Indonesia Baik Semual Saya Yakin Terang Aja Ini Barang Teknologi Netral Tergantung Orang Yang Maka Kalau Ahlak Baik Saya Tujuannya Jelas Baik Kalau Ahlak Jelek Bisa Buat Gitu Gitu An Ya Kelihatan Orang Gimana Saya Terusin Dulu Ya Mumpung Lagi Nyala Saya Punya Waktu Berapa Menit Lagi Seminggu Seminggu Cacau Seberapa Menit 10 Menit 11 Ya Kacau Oke Kebetulan OpenBTS Sudah dikasih Lihat Jadi Konfigurasi OpenBTS Hanya Ini Aja Yang Penting Ya Saya Ulang Ya Konfigurasi OpenBTS Yang Penting Cuman Saya Ulang MCC Mobile Country Code MNC Mobile Network Code Terus Short Name Terus Channel Kita Saya Biasanya Nge-set disini Band Kita Mau Maka Di Band Berapa Kebetulan Di Indonesia Buat GSM Kita Maka Band 900 Sama 1800 OpenBTS Mampu Beroperasi Di 850 900 1800 1900 Cuman 950 Dipakai Buat Apa Ada Yang Tau 850 Dipakai Buat Apa Halo Nggak Tau Lagi 850 Dipakai Buat Apa Pembacara Nggak Tau Flexi 1800 Dipakai Buat Apa Buat Smart Smart Pakai Disitu Jadi Kita Dibatasi 900 Sama 1800 Saja Nanti Di band Itu Juga Dibagi Bagian 900 Dibagi Tiga Operator Indosat Telkom Cell Sama Excel 1800 Dibagi 5 Operator Ada 3 Ada Lupa Satu Lagi Apalah Akses Oke Jadi Nanti Ada Di Wiki Ini Ada Daftarnya Daftarnya Frekuensi Ini Ada Semua Jadi Informasi Tadi Lengkap Tidak Dapat Dari Cominfo Nyolong Dari Komunitas Kita Hack Susah Dapat Dari Cominfo Rumah Susah Mendingan Gue Cari Di Luar Banyak Oke Sekarang Itu BTS Sekarang Si Ini Ya Genuradio Genuradio Cara Bikinnya Saya Harus Masuk Lagi Open BTS Saya Ini Drivernya Genuradio Drivernya Soalnya Tinggal 10 menit Lagi Eh Pusing Genuradio Ada Di Sini Instalasi Genuradio Dengan Clock 52 MHz Ini Praktis Tidak Dikonfigurasi Apa Isinya Cuman Compile 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 Jadi Pertama Waktu kita Instalasi Genuradio Kita Harus Nambahin Sedikit Kedalam Sistemnya Supaya Supaya Kalau USRP Dicolok Ke USB Si Sistem Operasi Langsung Detek Caranya Yang Ini Caranya Kayak Gitu Jadi Kalau USRP Kita Colok Ke Sistem Operasi Dia Detek Langsung Soalnya Belum Dimasukin Dalam Ininya USB Daftar USB Sudah Gitu Cara Ngecek Ngecek Ini Kalau Keluar Berarti Kedeteksi Ini Saya Keluar Dulu Oke Paste Ini Kedeteksi Ada USRP Kalau itu Nggak Dikerjain Ini Nggak Akan Keluar Konsekuensinya Nanti USRP Nggak Bisa Dipakai Kemudian Kita Instal Beberapa Library Ini Kalau Udah Mainan Kayak Ginian Kita Harus Punya Repository Lengkang Dari Si Ubuntu Di Makassar Kalau Nggak Salah Pernah Saya Kopi Ke Poltek Kalau Di Manado Ada Di Unima Manado Punya Juga Poltek Sudah Punya Juga Poltek Kontak Siapa Ya Mas Rahmat Ya Tolong Yang Di Makassar Kontak Di Poltek Mas Rahmat Dia Sudah Punya Perpustakaan Saya Hampir Satu Tera Jadi Silahkan Dikopi Semuanya Tidak Ada Copyright Semuanya Copy Live Dan Copy Wrong Tapi Tolong Dikasih Sedikit Ongkos Buat Ngopi Kasian Anak Anak Itu Terus Kita Jadi Semuanya Cuma Kayak Gini Doang Ya Compile Ini Tar Terus Titik Slash Configure Make Install Ini Cuma Kayak Gitu Doang Dan Terakhir Ini Boost Juga Di Install Dan Terakhir Kita Instalasi Genuradionya Kayak Gitu Aja Tapi Gak Dikonfigurasi Apa Apa Ini Kalau Genuradio Tidak Dikonfigurasi Cuman Tar Kompal 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 Kayak Gitu Doang Nah Asterisk Tadi Saya Mau Nyesain Asterisk Asterisk Kita Perlu Konfigurasi Dua Hal Kita Perlu Konfigurasi User Terakhir